Pemirsa anggota DPRD Kota Banjarbaru menyebut program RT Mandiri yang merupakan visi misi wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru berharap anggaran yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran. Visi misi wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru melalui program RT Mandiri ingin meningkatkan ekonomi masyarakat di Banjarbaru. Meski tidak semua RT dari total 700 lebih RT di Banjarbaru bisa mendapatkan program RT Mandiri di tahun awal dari kepemimpinan Aditya Wartono. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarbaru Takyin Baskoro menyebut menyambut baik program RT Mandiri yang merupakan visi misi wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Selanjutnya menyatakan sekecil apapun anggaran dari APBD hingga program RT Mandiri ini tidak boleh coba-coba dan diharapkan melalui program ini bisa mensejahterakan warga RT tersebut. Jauh yang saya ketahui menyambut baik atas program unggulan dari visi misi wali kota sekarang ini yaitu diantaranya adalah program RT Mandiri. Pertanyaan yang dikerjakan dan itu menghasilkan maka pada bidaranya RT Mandiri kita harapkan bisa mensejahterakan warga RT tersebut. Juga RT Mandiri ini juga memerlukan anggaran dari APBD sehingga tidak boleh itu sifatnya coba-coba tanpa satu konsep yang terentana dan jelas. Selain itu Pemko Banjarbaru melalui camat dan lurah serta SKPD terkait untuk bisa lebih dulu melakukan verifikasi terhadap bidang kegiatan yang diangkat oleh RT yang harus selaras dengan visi misi wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Rizmana Bancar TV